Yesus bukan sedang teriak sama Tuhan Tapi dia sedang menyanyi Bayangkan sedang menderita Tapi menyanyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita ya Dengan rahasia Alif Channel Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana kalau ada umat yang menyembah Tuhan yang ada patungnya Ya mereka tersisa tinggal yang begok-begok saja sahabat Alhamdulillah Sahabat Iwan Vila Taukah Anda Betapa masifnya orang yang sekarang bersyahadat melalui TikTok Sebetulnya ini sih bukan berita viral Kalau tentang penjahadatan di TikTok Bahkan kalau bisa kita hitung itu sehari ada sampai dua orang yang bersyahadat itu di TikTok saja Belum yang diunggah melalui Mualaf Center Mualaf Center yang ada di seluruh Indonesia Itu kata si pengurusnya Mualaf Center Bahkan mereka itu sampai kebingungan Rasanya mengurus KTP ke dinas terkait Mereka takut dianggap sebagai islamisasi pemaksaan Karena begitu masifnya Begitu banyak Hampir mereka berkesaksian Hampir mereka menceritakan Kalau setiap hari mereka itu mendatangi di Spenduk Untuk merubah KTP Orang yang baru saja Mualaf Luar biasa Alhamdulillah Allah itu memang luar biasa Nah Sahabat Wanvila Taukah Anda bahwa perbandingan Orang pintar Dan orang EO itu di RT16 Sekarang itu perbandingannya Bisa saya ungkapkan 1 banding 3 Jadi yang pintar itu sisa 1 Yang EO itu sisa 3 sahabat Perbandingannya seperti itu Salah satu contoh ini pendeta yang masih jujur ya Saya berikan salah satu contoh pendeta yang masih jujur Dan saya anggap dia itu pintar Walaupun belum mendapatkan hidayah Yang begini kita doakan supaya mendapat hidayah Agar agama kita itu diisi oleh Mualaf-mualaf yang cerdas Kalau yang EO-EO itu sekelasnya Si Handayani Ratu Color itu ya Ya biarkan saja Kayak mereka yang memurtar-murtar Silahkan ajalah Toh kalian juga sudah mau gitu kan Mengimani Tuhan bercolor gitu kan Gak apa-apa gitu Nah ini ada satu video bagus Dimana ada pendeta tua Dia itu masih memiliki daya nalar yang tinggi Begitu ya Dia mengkritisi tentang nama Isa atau Yesus Karena kemarin sempat filar di kalender itu Tentang perubahan nama Isa menjadi Yesus Mari kita dengarkan penjelasannya sedikit sahabat Kepada saudara pertanyaan klasik Akar iman kita itu dari negara mana? Dari Israel Dan tentu saja kalau dari Israel Bahasanya pun bahasa Bahasa Ibrani Sekarang coba kita pakai logika Kenapa Tuhan Israel Kok namanya nama Arab Dia turun ke dunia ini Juga harusnya Nama Israel Yaitu Yeshua Hamasyah Lah kok namanya jadi nama Yunani Dipikir secara logika itu sudah gak masuk akal Akhirnya Koresia kalah juga Semua agama di atas muka bumi Punya tokoh Seperti contoh muslim Punya tokoh Yaitu Muhammad Apakah Sampai di Indonesia Namanya jadi Mahmud? Tidak Namanya tetap sama Agama Konghucu Punya kwan kwan ping kwan im dan sebagainya Sampai hari ini Namanya juga tidak pernah berubah Tetapi sungguh aneh Bin ajaib Kalau nama Tuhan Israel Bisa bernama Arab Dan ketika diberitahu Marah saudara-saudara Sama gak seperti Nimrod? Itulah spirit Nimrod Mantap-mantap Nah bagus sekali ya sahabat Tuhan Villa Apa yang dipaparkan oleh pendeta Tidak tahu ini namanya pendeta siapa Tetapi pemaparannya sangat bagus sekali Hanya tuh hanya mereka inilah Yang kalau misalkan itu pindah negara Maka namanya itu akan berubah Berbeda sekali dengan agama yang lain Bahkan dia menyebutkan Agama Islam dan agama Konghucu Dimana tokohnya itu Walaupun diterjemahkan ke berbagai bahasa Di seluruh penjuru dunia Itu namanya tidak akan berubah Dia sempat menyinggung bahwa Nabi Muhammad mau pindah ke Turki Tetap Muhammad Nabi Muhammad mau pindah ke Indonesia Namanya juga masih tetap Muhammad Tidak berganti Mahmud Begitu kan Kalau di mereka Tuhannya itu bisa berubah-ubah Ya kenapa berubah Biarlah itu menjadi urusan mereka Ini yang saya bilang Salah satu pendeta Yang masih jujur Dan logikanya masih jalan sahabat Lalu bagaimana narasi pendeta Kalau dia itu sudah Euk atau Oon gitu ya Astagfirullahaladzim Jadi saya akan menghadirkan Dua pendeta Yang kalau dia itu bernarasi Sangking sudah Tidak bisa menjawab pertanyaan Yang sekarang begitu banyak berkembang Di kalangan mereka sendiri Maka mereka membuat narasi Sesuka hati mereka Nah berikut contohnya sahabat Ketika Yesus di atas salib Dia berteriak Eli-eli lama sabak cani Yesus Tuhan teriak sama Tuhan Ini alasannya Yang pertama Yesus bukan sedang teriak sama Tuhan Tapi dia sedang menyanyi Bayangkan sedang menderita Tapi menyanyi Dia menyanyikan sebuah pujian pengharapan Yang biasanya dinyanyikan pada hari raya Purim Untuk memperingati kekalahan jahat Seorang Haman Yang ingin memusnahkan orang Israel Udah 41 aja kan Nanti nambah lagi Kacau Jadi memang kacau sekali ya Narasi yang disampaikan oleh orang yang Ya ini adalah orang-orang yang Sudah sisa-sisa ya Jadi sisa-sisa di warga RT 16 Karena yang cerdas-cerdas itu Sudah pada mu'alaf Sisa-sisanya ya Seperti narasi yang disampaikan oleh Si pendeta yang barusan itu Saya yakin diantara orang Islam Dan warga RT 16 sendiri Itu baru denger bahwa Ketika Tuhannya mereka itu Berteriak di atas tiang salib Eli Eli lama sabaksani Itu bukan sebuah jeritan Tetapi itu adalah sebuah nyanyian katanya Nikmatin aja Hidup ini sementara kok Astagfirullahaladzim Ya tidak tahu ya Dia maksudnya Menyampaikan narasi seperti itu Itu tujuannya untuk apa Mungkin dia itu Mau mencari dalil Dimana dalilnya Tuhan itu Mengajarkan umatnya Untuk bernyanyi Karena mereka itu Kalau lagi beribadah Itu kan dengan nyanyi-nyanyi ya Karena sudah tidak ada dalilnya Maka dibuatlah dalil baru Eli Eli lama sabaksani Itu adalah nyanyian katanya Hahaha Astagfirullahaladzim Nah Tidak kalah begoknya Di dalam video yang berikut ini Hadir dari seorang wanita Ya lumayan lah Ya lumayan begoknya maksudnya Narasi yang tidak kalah begoknya Disampaikan oleh Mikana Apa narasinya? Mari kita simak sahabat Dan siapkan tertawanya Adam itu Kristen ya Kenapa? Adam itu kan menyembah Tuhan Yesus Sebab Tadi saya katakan Kristen ini Tentunya Pengikut Tuhan Yesus Yang menyembah Tuhan Yesus Nah Yesus Christus itu siapa? Dia adalah Allah itu sendiri Yahweh itu sendiri Makanya Adam itu Kristen Karena akar kekistanan ini Mulai dari sejak Adam Yang dimana kita menyembah Yesus Christus Allah yang Berkuasa Percitalan dan Bumbung Hahaha Terlalu dipaksakan Hanya karena Ingin menjadikan Yesus Sebagai Tuhannya mereka Sampai dia Bernarasi bahwa Nabi Adam itu Beragama Kristen Hahaha Aduh Mikana Mikana Astagfirullah Ya sahabat Tuhan Anda bisa menilai sendiri Saya tidak ingin Terlalu menjustice Mikana dan pendeta Sebelumnya itu Seperti apa Anda yang mendengar ini Silahkan nilai Dendik sendiri Dengan kekuatan Akal Hati Dan akal Dan video ini Saya yakin itu akan Menstimulus akal kita Supaya kita jauh lebih sehat Dan menguatkan Iman dan imun Islam kita Kita tutup Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana do